Al-Fatihah 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 Batu yang mereka buat Sendiri Seorang muslim dilarang menyembah Tuhan Orang kafir atau Mengikuti peribadatan yang mereka Lakukan Seseorang yang menyembah Tuhan selain Allah Maka dia termasuk Orang yang musyrik Yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian turun ayat selanjutnya Selain yang disembah itu berbeda Caranya pun Juga berbeda Mereka orang-orang kafir Menyembah berhala Sedangkan kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Kita menyembah Allah Dengan cara melakukan sholat Dan amal-amal baik lainnya Sesuai dengan syarat Dan rukun yang telah ditentukan Cara orang kafir Menyembah berhala Berdasarkan hawa nafsu mereka Oleh karena itu Ibadah umat Islam Dengan orang kafir Tidak bisa disatukan Kemudian Turun ayat selanjutnya Lakum dinukum waliyadin Ayat keenam surah al-kafirun ini Mempersilahkan setiap orang Menganut agama Yang mereka yakini Namun orang yang beragama Islam Kemudian dia Menyembah Menyekutukan Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dosanya Tidak akan diampuni Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dia akan masuk Kedalam neraka Selama-lamanya Lakum dinukum waliyadin Untukmu agamamu Dan untukku agamaku Kita tidak boleh Mencampur adukan Agama satu Dengan yang lain Kalau kita beragama Islam Kita beribadah Sesuai dengan Ketentuan ajaran Agama Islam Dan kita tidak diperbolehkan Beribadah dengan cara Atau ketentuan Selain daripada Ajaran Agama Islam Kemudian Kita akan belajar Menerapkan Makna surah al-kafirun Dalam kehidupan Sehari-hari Pernahkah kamu Diajak temanmu Yang berbeda agama Untuk beribadah Dengannya Menghadapi ajakan Seperti itu Kamu sebagai Seorang muslim Tidak boleh Mengikutinya Kamu harus berani Mengatakan Kepada temanmu Bahwa kamu Seorang muslim Seorang muslim Tidak boleh Menyembah Kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu pula Denganmu Tidak boleh Memaksa Orang lain Untuk mengikuti Agamamu Berteman Dengan orang lain Yang berbeda agama Tidak dilarang Dalam Islam Sebagai Seorang muslim Kamu harus Menunjukkan Sikap yang baik Terhadap Temanmu Yang berbeda agama Misalnya Jika kamu Bermain Di rumah teman Yang berbeda agama Tunjukkanlah Sikap Yang sopan Dan baik Jika Adhan berkumandang Solatlah Di musola Atau masjid Terdekat Selanjutnya Tugas kalian Mengerjakan Perilaku Anak muslim Yang B Dan setelah itu Kalian kerjakan Soal-soal latihan Pada halaman 11 A B C D E Dan F Untuk masa Mengerjakannya Kalian bisa Kerjakan Sampai Batas maksimal Pengumpulan Pada Senin Minggu depan Mungkin itu saja Yang mister dapat Sampaikan Kurang dan Lebihnya Mister Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih